Minum sambil berdiri, apakah berbahaya? Banyak orang seling melakukan hal ceroboh tanpa mereka sadari Tak jarang kita melihat orang yang minum sambil berdiri Meski terlihat sepele, tapi hal ini memiliki efek yang berbahaya Minum sambil berdiri bukan hanya tidak dianjurkan oleh agama Tapi juga berdampak buruk bagi kesehatan Pasalnya, dalam tubuh manusia terdapat jaringan penyaring atau filter yang disebut Springer Yakni kumpulan serabut otot berbentuk seperti cincin yang bekerja untuk membuka dan menutup jalur alamiah pada tubuh Cipratan air yang masuk dinding perut secara mendadak akan merusak sistem pencernaan dan menyebabkan gangguan perut Pada saat kita minum sambil berdiri, tenggorokan akan mengalami penyempitan dan berkerut Air akan langsung masuk ke dalam tubuh dengan cepat tanpa melewati dinding usus atau menciprat ke dinding perut Cipratan ini bisa mengakibatkan kerusakan sistem pencernaan dalam jangka panjang Hal ini mempersulit makan untuk digiling hancur dengan lancar pada jaringan pencernaan Kondisi inilah yang membuat kita merasakan nyeri pada bagian perut Perut kembung, mual, dan rasa kurang nyaman lainnya Minum sambil berdiri juga menyebabkan lambung jadi terganggu Mulai dari kenaikan asam lambung hingga melukai dinding lambung Bagian tubuh yang paling terkena dampaknya saat kita sering minum pada posisi berdiri adalah lambung Tekanan air yang diminum saat berdiri mengejutkan bagian saluran Yang menuju ke lambung sehingga menyebabkan gert Atau yang biasa disebut kenaikan asam lambung Asam dalam lambung yang seharusnya bisa diencarkan justru akan tercampur naik Sehingga memberikan sensasi panas di bagian perut Akibatnya dinding akan terkikis dan luka Padahal lambung merupakan bagian penting dalam pencernaan Sehingga ketika menjadi kerusakan pada bagian lambung Maka bisa berbahaya bagi sistem pencernaan lainnya Proses pencaringan yang dilakukan ginjal menjadi tidak optimal Dan berpotensi terjadinya gangguan saluran kandung kemih Kebiasaan minum sambil berdiri juga dapat menyebabkan filter penyaringan dalam ginjal jadi tertutup Sehingga air akan langsung mengalir menuju kandung kemih Tanpa melewati proses penyaringan terlebih dahulu di jaringan ginjal Kondisi ini mempermudah terjadinya penumpukan berbagai kotoran dalam saluran ureter Yang bisa mengakibatkan gangguan saluran kandungan kemih Dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan permanen di ginjal Risiko terkena atritis akibat terganggunya keseimbangan cairan dalam tubuh Minum air sambil berdiri bisa mengganggu keseimbangan cairan dalam tubuh Karena air yang masuk akan tersebar dan tidak disalurkan secara merata Termasuk ke bagian sendi Akibatnya bisa terjadi penumpukan cairan di sendi-sendi tubuh dan menyebabkan atritis Apa itu atritis? Atritis merupakan peradangan pada sendi yang menyebabkan kaku dan pembakangan di bagian sendi disertai dengan rasa sakit Sehingga mempersulit penderitanya untuk bergerak bebas Risiko bagi kesehatan jantung karena terganggunya saraf kelana Disadari atau tidak, saraf tubuh manusia bisa menegang saat kita minum dalam keadaan berdiri Terjadi refleksi saraf yang disebabkan oleh reaksi dewa-tiba dari saraf kelana Atau saraf otak yang ke-10 Yang tersebar di hampir semua lapisan endotel yang mengelilingi jaringan organ usus kecil dan besar Selain itu, sistem urat saraf simpatik akan aktif untuk menahan semua otot dan menjaga keseimbangan Saraf kelana dan saraf simpatik adalah sistem saraf yang berhubungan dengan jantung Jika kedua saraf ini berrefleksi, maka akan berpengaruh juga terhadap detak jantung kita Saraf yang bekerja tidak semestinya, maka menjadikan keseimbangan tubuh akan terganggu Minum sambil berdiri dapat menyebutkan jaringan organ pada saraf pusat akan tertekan Dan dipaksa untuk terus bekerja keras, menstabilkan kondisi tubuh yang dalam keadaan tegang tanpa kita sadari Akibatnya saraf-saraf tubuh dalam kondisi stres dan memicu munculnya disfungsi saraf Ketidak normalan fungsi saraf ini kemudian berpengaruh pada keseimbangan, koordinasi otot, dan gerakan tubuh kita Sebenarnya kalau kita minum sambil berdiri, haus tidak akan hilang Ternyata bukan cuma banyaknya air putih saja yang perlu kita perhatikan, tapi juga bagaimana cara kita meminumnya Termasuk juga posisi tubuh saat minum Posisi paling aman adalah saat kita sedang duduk karena organ pencerahan maupun saraf-saraf tubuh dalam keadaan tenang Dan siap untuk menerima air yang masuk Dan apabila kita minum sambil duduk, maka haus akan terobati Karena akan tersebar sempurna oleh tubuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton